Assalamualaikum, Asus resmi menghadirkan flagship terbarunya, yakni Asus Zenfone 7 Pro. Peningkatan apa saja yang didapatkan dari smartphone ini? Yang pertama, desain. Asus Zenfone 7 Pro tetap menghadirkan tampilan fullscreen dengan konsep flip camera. Back covernya juga tampil cukup sederhana. Hanya saja di dalam modul kameranya, kini terdapat 3 kamera sekaligus. Baik di depan maupun di belakang, sama-sama telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Yang kedua, layar. Setelah bertahan dengan layar IPS di generasi sebelumnya, kini Asus Zenfone 7 Pro telah dibekali dengan panel AMOLED buatan Samsung. Layarnya sendiri membentang seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan telah memiliki refresh rate mencapai 90Hz. Sayang sekali sensor fingerprintnya tak berada di layar, melainkan di bagian samping. Yang ketiga, kamera. Bagian yang paling diunggulkan tentu saja adalah konsep dan spesifikasi kameranya. Kini, Asus Zenfone 7 Pro mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF sensor Sony IMX686 lengkap beserta OIS. Terdapat pula kamera berlensa ultrawide yang kini beresolusi 12MP sensor flagship Sony IMX363 dual pixel PDAF. Dan yang baru, terdapat kamera telephoto beresolusi 8MP dengan kemampuan 3x optical zoom yang juga dilengkapi dengan OIS. Kamera ini sanggup merekam video di resolusi 8K 30fps serta slow motion 4K 120fps. Yang menarik dengan sistem clip kamera tadi, pengguna bisa menikmati semua fitur tersebut untuk kebutuhan selfie. Tentu kualitas selfie-nya akan berada di atas rata-rata. Yang keempat, dapur pacu. Sebenarnya terdapat dua versi, yakni Asus Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro. Keduanya memiliki desain yang serupa dengan jeruan yang berbeda. Asus Zenfone 7 mengusung chipset Snapdragon 865, sedangkan Asus Zenfone 7 Pro mengusung Snapdragon 865+. Tentu keduanya telah dibekali dengan konektivitas 5G. Dipadungan dengan RAM mencapai 8GB, serta memori internal 256GB lengkap dengan slot microSD dengan slot dedicate. Yang kelima, baterai dan kelengkapan fitur. Asus masih mempertahankan kapasitas baterai yang mencapai 5000 mAh, namun kini kecepatan charging-nya telah mencapai 30W. Meski tak memiliki fitur wireless charging, smartphone ini telah dilengkapi dengan NFC. Yang terakhir, harga. Saat dirismikan di Taiwan, Asus Zenfone 7 dijual dengan harga Rp21.990 atau sekitar Rp10,9 juta. Dan Asus Zenfone 7 Pro seharga Rp27.990 atau sekitar Rp13,9 juta. Baiklah, Asus Zenfone 7 Pro tentunya adalah flagship alternatif yang cukup menarik, terutama di sektor konsep kameranya. Bagaimana menurut kalian tentang Asus Zenfone 7 Pro ini? Dan perluka smartphone ini dibawa rasmi ke Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afih pamit dan wassalamualaikum.